Intro Dunia militer saat ini ramai membahas drone, sensor, perang berbasis data. Tapi dibalik semua itu, satu alat tempur berat masih terus bergerak, masih digunakan, dan masih jadi perhatian dunia. Namanya T-90M ProRift. Bukan tank baru, tapi justru inilah yang membuatnya menarik. T-90M adalah versi paling modern dari keluarga T-90 Rusia. Bukan prototipe, bukan konsep masa depan. Ini tank yang benar-benar digunakan di medan tempur hari ini. Modernisasi ini dibuat untuk satu tujuan, bertahan dan tetap efektif di perang modern. Di era drone dan senjata presisi, tank sering dianggap usang. Namun Rusia memilih pendekatan berbeda. Alih-alih meninggalkan tank, mereka memperkuatnya. T-90M adalah hasil dari pengalaman lapangan, bukan sekadar desain di atas kertas. Hal pertama yang ditingkatkan, perlindungan awak. T-90M dilengkapi era relik, generasi terbaru lapisan reaktif Rusia. Fungsinya, mengurangi dampak senjata anti-tank modern. Tata letak internal juga diubah. Tujuannya satu, meningkatkan peluang bertahan hidup. Karena di perang modern, bertahan adalah kemenangan pertama. T-90M membawa meriam 125 mm yang telah ditingkatkan. Mampu menembakkan berbagai jenis amunisi. Tapi, kekuatan utamanya bukan hanya pada peluru. Melainkan pada sistem kendali tembak digital. Sensor thermal. Optik modern. Kemampuan tembak siang dan malam. Hasilnya, target bisa dikunci lebih cepat. Tembakan lebih presisi. Waktu reaksi lebih singkat. Medan tempur modern tidak lagi tersembunyi. Drone ada di mana-mana. Pengintaian berlangsung terus-menerus. T-90M dirancang untuk hidup di kondisi ini. Dengan peningkatan kesadaran situasional, awak tidak hanya melihat ke depan, tapi memahami lingkungan sekitar. Ini bukan tank tak terkalahkan. Tapi, tank yang lebih siap. T-90M sering dibandingkan dengan T-14 armata. Namun, Rusia punya pendekatan yang jelas. Bukan mengejar yang paling futuristik, tapi yang paling bisa diproduksi, dirawat, dan digunakan sekarang. T-90M adalah solusi realistis, efisien, dan operasional. Karena tank ini mencerminkan arah perang modern. Bukan sekadar teknologi tinggi, tapi adaptasi terhadap kenyataan. T-90M menunjukkan bahwa platform lama masih bisa relevan jika ditingkatkan dengan tepat. Itulah mengapa analis global terus membahasnya. T-90M Pro-Rift bukan tank masa depan. Ia adalah tank untuk hari ini. Di tengah dominasi drone dan sistem canggih, tank ini membuktikan satu hal. Perang modern bukan tentang alat terbaru, tapi tentang alat yang paling siap digunakan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis teknologi militer. Tidak mendukung konflik, kekerasan, atau pihak manapun. Seluruh pembahasan bersifat informatif dan berdasarkan sumber terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!